untuk menambahkan objek baru maka kita harus berada pada kondisi objek mode untuk itu saya menekan tab untuk berada pada objek mode disini saya juga akan menekankan bahwa posisi kita harus pasti di mana kita akan menempatkan objek tersebut artinya dari arah pandang yang mana saya akan menekan 7 dari top view disini kemudian saya akan tekan spacebar saya pilih add mesh dan saya pilih disini adalah UV sphere saya akan membiarkan segmen 32 ring 32 radio 1 saya klik ok kemudian dari right view saya tekan 3 pada 6 pad seperti ini dapat terlihat bahwa bearing kita lebih besar daripada bolanya untuk itu kita akan memperbesar bola tersebut disini kita memerlukan bola untuk bearing ini dengan diameternya adalah 3,95 dan tadi kita sudah mempunyai bola dengan jari-jarinya adalah 1 mm yang berarti diameter dari bola yang ada sekarang ini adalah 2 mm untuk itu kita akan memerlukan faktor perkalian untuk perbesaran skalanya maka saya akan membagi 3,95 dibagi dengan 2 maka hasilnya adalah 1,975 untuk itu saya akan tekan S untuk scale kemudian saya akan mengisikan 1,975 enter maka sekarang saya sudah mempunyai bola dengan ketinggian diameter yang pas sekarang saya coba tekan tab untuk berada pada object mode kemudian saya akan memilih ring ini klik kanan untuk ring ini dan saya tekan tab untuk berada pada posisi edit mode kemudian saya tekan Z atau Z untuk melihat kondisinya seperti ini saya tekan A untuk non-selection maka kita dapat melihat bahwa bola kita sekarang tepat berada pada posisi di bagian dalam ring tersebut lebih lanjut kita akan membuat bola tersebut kita duplikasi secara radial untuk itu saya akan kembali kepada tekan Z untuk berada pada normal view kemudian disini saya akan memilih ring saya ini dengan menekan klik kanan lalu disini yang akan kita pastikan adalah bahwa kursor 3D kita ini saya akan tempatkan tepat di tengah disini untuk itu saya tekan shift S dan pilih kursor to selection sehingga dia berada pada posisi tengah ini lebih lanjut saya klik kanan untuk object bola kita ini saya tekan tab untuk berada pada editing mode saya tekan A untuk select all kemudian disini kita perhatikan pada editing panel untuk spin saya memilih degree nya adalah 360 derajat dengan step adalah 7 kali ini saya akan memilihnya spin depth saya klik spin depth maka dia akan menduplikasi secara radial sebanyak 7 step dengan demikian bahwa object saya sekarang sudah terduplikasi setelah kita melakukan spin depth tadi yaitu 360 derajat maka otomatis ada object vertex-vertex yang saling bertumpuk terutama pada bagian ini untuk itu saya tekan A untuk non selection kemudian saya tekan A lagi untuk select all tekan W dan disini saya akan memilih remove double klik remove maka kita sudah membuang titik-titik vertex yang double saya tekan A untuk non selection kemudian tekan tab untuk berada kepada object mode disini saya akan control up arrow untuk melihat lebih jelas seperti ini kemudian objek 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 ini saya akan lihat bahwa disini bolanya terlihat belum smooth untuk itu saya tekan tab saya klik A untuk select all kemudian pada panel button disini saya akan memilih untuk set smooth seperti ini setelah kita memilih set smooth maka kita akan melihat disini bagaimana perbedaannya yaitu saya tekan tab untuk berada pada object mode disini terlihat bahwa bola-bola kita sekarang tampak sudah lebih smooth selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati